selamat menikmati selamat menikmati pada kompetisi ini di dalam pertarungan yang kini berlangsung diantara kedua belah pihak dengan seni berpedang miliknya, Candice terasa jauh lebih unggul daripada Zhang Ruo yang terlihat sangat kewalahan di dalam pertarungan yang terlihat berat sebelah ini dan akhirnya Zhang Ruo pun harus kalah di tangan si pria yang telah masuk ke dalam jajaran peringkat 20 teratas ini di sisi lain Lao Feng yang sebelumnya kalah melawan Zhang Ruo menyadari adanya perbandingan kekuatan yang terlampau jauh antara Candice dengan dirinya setelah menyaksikan duel barusan dan sesaat setelah Candice keluar dari pertarungan sebelumnya ia pun melihat Janet yang sedang menempel dengan Lao Feng dan dia pun mengatakan bahwa mereka berdua adalah pasangan yang serasi sebagai seorang pecundang dan Janet pun langsung mengatakan bahwa ia akan menyemangati Lao Feng apabila duel diantara mereka sampai terjadi tapi Lao Feng yang merasa risih dengan perempuan ini lantas meninggalkannya pergi begitu saja scene pun berlanjut dengan diperlihatkannya Lao Feng yang saat ini tengah berlatih dengan Sang Guru Jiang melihat Candice yang sampai saat ini belum terkalahkan ia pun merasa khawatir antara kesenjangan kekuatan yang terlampau jauh bila dibandingkan dengan dirinya melihat keluhan yang diutarakan Lao Feng saat ini Sang Guru menyarankan agar dirinya tidak terlalu tergesa-gesa dalam hal ini dalam dua bulan terakhir meskipun gerakan seni berpedang serta kebugaran fisik yang dimiliki Lao Feng semakin meningkat tapi kekuatan pukulan Candice setidaknya telah mencapai di level dewa perang tingkat junior atau tingkat awal bermaksud untuk menggunakan kekuatan mentalnya namun pada akhirnya Sang Guru kembali menyarankan kepadanya untuk tidak menggunakan kemampuan tersebut karena kekuatan mental yang dimiliki Lao Feng sebagian besar hanya ia gunakan untuk melawan para monster saja sebelumnya dan tidak ada pengalaman untuk melawan seseorang yang membuat hal tersebut akan semakin beresiko apabila ia terapkan di dalam sebuah duel tapi Guru Zhang mengatakan bahwa masih ada cara lain untuk Lao Feng menutupi kesenjangan kekuatan antara dirinya dengan Candice yaitu membuat pedang guntur sembilan tahap miliknya menerobos ke tahap keempat namun cara ini akan sangat sulit dilakukan karena Lao Feng saat ini hanya memiliki rentang waktu sekitar satu bulan saja beberapa waktu pun kian terlewati kembali ke dalam kompetisi pada tahap kedua dimana kita diperlihatkan dengan duel yang kini didominasi oleh Candice dan juga Lao Feng yang terus menang di dalam pertarungannya hingga akhirnya sampailah di babak final yang mempertemukan dua orang pria jenius ini menuju sebuah duel yang mendebarkan sementara itu di sisi lain Lao Yang yang saat ini bersama dengan Inspektur Wang mengatakan meskipun di sisi Aula Bela diri Jixian berharap agar Lao Feng menang tapi apabila dilihat dari segala aspek Candice jelas-jelas berada jauh melampaui Lao Feng saat ini namun Inspektur Wang yang memiliki pendapat lain berkata kepada Lao Yang bahwa di dalam pertarungan antara para jenius data-data di dalam sistem tidak dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengetahui pemenang dari pertandingan final yang akan segera berlangsung sementara itu di tempat lain sang senior yang telah memantau latihan Lao Feng merasakan bahwa belum ada tanda-tanda dari Lao Feng untuk berhasil menerobos ke tahap keempat dari teknik Pedang Guntur 9 tahap Xijang pun telah memberikan sebuah saran penting dan berharap itu akan berguna untuk Lao Feng beralih ke kediaman Candice dimana dirinya saat ini tengah melakukan panggilan dengan Vivina yang ternyata perempuan ini tengah merencanakan hal buruk kepada Lao Feng pada kompetisi pertandingan final nantinya dan bermaksud untuk membobol sistem di ruang virtual pertasan tersebut dilakukan agar Lao Feng merasakan kesakitan di tengah pertandingannya dengan mengganggu saraf-saraf di dalam tubuhnya untuk membantu Candice memenangkan babak final setelah mendengar rencana dari Vivina Candice yang memiliki harga diri yang tinggi mengabaikan rencana tersebut karena dia yakin dengan kemampuannya saat ini itu sudah cukup untuk mengalahkan Lao Feng tanpa harus dibantu dengan cara licik yang akan menodai kehormatannya waktu pun berlalu tibalah hari dimana babak final akan segera dimulai para murid-murid lain yang menyaksikan pergelaran final kali ini memiliki prediksinya masing-masing untuk menentukan siapa yang akan keluar sebagai pemenangnya hingga akhirnya pertandingan pun dimulai terima kasih pada pertarungannya Lao Feng menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengontrol armor di kakinya dengan menempel pada gedung-gedung dengan maksud untuk mencari setiap sudut untuknya menyerang dengan sikap tubuh yang sempurna serta keterampilan yang dimilikinya Candice mampu melakukan hal yang serupa dan duel pun kini berlangsung di antara dinding-dinding gedung sementara itu di tempat lain Liao dan Vivina yang masih keke dengan rencana yang mereka buat berhasil meretas sistem yang mengakibatkan hilangnya salah satu tangan Lao Feng di dalam duelnya saat ini dan diketahui peretasan yang menyebabkan saraf Lao Feng terganggu hanya bertahan selama 30 detik Candice yang menyadari kejadian tersebut akhirnya melemparkan pedangnya dan menunggu hingga efek peretasan berakhir Candice yang bermartabat tinggi pastinya ingin memenangkan duel ini secara adil demi menjaga kehormatan nama baik keluarga Bolinas yang akan diemban olehnya suatu hari nanti bukan hanya itu saja setelah terbangunnya Lao Feng dari efek yang dirasakannya Candice bahkan akan bertarung dengan satu tangannya saja agar duel di antara mereka terkesan adil dan akhirnya pertarungan di antara mereka pun kembali berlanjut selamat menikmati di tengah-tengah duel yang semakin menyudutkan dirinya Lao Feng akhirnya berhasil menembus batasnya dan merobos tahap keempat dari pedang guntur sembilan tahap sebuah tebasan yang penuh dengan emosional pun terlesatkan dan itu mampu mengantarkan dirinya menuju sebuah kemenangan di dalam duel menegangkan kali ini sorak-sorai dari para murid-murid yang menyaksikan jalannya pertarungan kali ini ikut memeriahkan kemenangan Lao Feng tapi tidak dengan William yang berada di sisi Candice dan berdiri mendukung dirinya di bawah sinar bulan purnama yang terlihat pada bentuk sempurnanya disanalah terdapat dua orang jenius yang bertarung sebelumnya dimana Lao Feng mengatakan kepada Candice bahwa ia sangat menikmati pertarungan dengannya sampai saat ini diantara lawan-lawan yang dihadapi olehnya hanya Candice lah orang yang paling Lao Feng kagumi dari lubuk hatinya yang paling dalam mendengar ucapan barusan dari Lao Feng Candice pun mengatakan selanjutnya adalah petualangan antara hidup dan mati jangan berharap ada belas kasihan lagi untuk lain kali keesokan harinya di tempat Shushin bekerja terlihat sang kakak menghampiri dirinya dan tentunya setelah semua mata di seluruh dunia kini tertuju kepada Lao Feng akhirnya Shugang dan kakeknya bermaksud untuk mempertimbangkan perjodohan antara Shushin dengan keluarga Bolinas itu merupakan kabar baik untuk Shushin dia pun telah membuat sebuah jimat dari tangan-tangan terampilnya untuk Lao Feng dan berharap itu bisa membuatnya tetap aman dalam petualangannya menuju benua Australia nanti Shushin berkat kemenangan yang diraih oleh Lao Feng dirinya kini telah berhasil melengkapi teknik pedang guntur sembilan tahap miliknya serta mengupgrade pisau terbangnya secara gratis atas hadiah yang didapatkan olehnya dan sisanya akan dikirim langsung oleh kem pelatihan elit satu jam setelahnya tak butuh waktu lama hingga akhirnya tiba sebuah kapal pembawa hadiah yang dikirim langsung oleh gurunya dan Lao Yang itu dikarenakan hadiah kali ini bernilai begitu besar sehingga tingkat keamanan yang tinggi pun harus ikut serta di dalamnya sang guru pun mengatakan bahwa hadiah kali ini akan sangat berguna untuk membantunya dalam petualangan menuju benua Australia selatan yang dipenuhi dengan segala marah bahaya dan diketahui di dalamnya berisikan darah naga yang kini telah berada di dalam genggaman tangannya menurut penomannya darah naga ini akan menembus bila disuntikan ke dalam tubuh penggunanya setelah menggunakan benda tersebut Lao Feng akan mengalami peningkatan sebanyak dua level sekaligus dari fisiknya yang saat ini berada di tahap prajurit tingkat menengah dan dilanjutkan dengan Lao Feng yang akan menggunakan darah naga tersebut setelah benda itu dituangkan ke dalam tubuhnya tanpa butuh waktu lama untuk cairan tersebut bereaksi dimulai dengan tubuhnya yang mulai memanas bagaikan terbakar oleh nyalanya api hingga akhirnya Lao Feng pun harus jatuh tersungkur kesakitan semasa hidupnya Lao Feng mengatakan bahwa ia sudah terbiasa dengan rasa sakit yang timbul di kepalanya tapi kali ini berbeda karena ia tidak mampu menahannya akhirnya Lao Feng jatuh dan pingsan seketika pada malam itu malam pun telah terlewati Lao Feng yang telah pingsan semalaman akhirnya saudarkan diri dengan terlihatnya sel-sel kotor yang dikeluarkan berkat darah naga ia pun ikut merasakan kekuatan penuh yang kini terkumpul di sekujur tubuhnya setelah merasakan kekuatannya yang kian meningkat dengan pesat sampailah ia di tempat pelatihan untuk menguji kekuatan tinjunya tanpa menggunakan teknik pedang guntur sembilan tahap dirinya mampu mengeluarkan kekuatan sebanyak 25.000 kilogram atau setara dengan 25 ton dan setelah menyerap darah naga tinjunya langsung naik dua kali lipat ke angka 63 ton dan itu menandakan bahwa kekuatannya kini telah memenuhi syarat minimum untuk masuk ke level dewa perang Lao Feng pun bermaksud untuk memburu dua ekor monster tingkat raja lagi untuk mendapatkan sertifikasi agar dirinya secara resmi masuk ke dalam jajaran para praktisi dewa perang tubuh fisiknya kini telah dipastikan berada di level dewa perang lalu bagaimana dengan kekuatan mentalnya dan ternyata hasilnya seketika membuat heboh para murid-murid karena Lao Feng berhasil mencapai 218 ribu dengan serangan mentalnya itu menandakan bahwa kekuatannya kini setara dengan dewa perang tingkat menengah ditambah lagi dengan pedang terbangnya yang lebih cepat dari 10 kali kecepatan suara dirinya dapat dengan mudah merubah arah dari serangannya dengan cepat dan bahkan hal tersebut akan sangat sulit dilakukan oleh orang berlevel dewa perang tingkat tinggi dan Lao Feng kini telah menjadi eksistensi tertinggi dari semua murid yang berada di kemp latihan elit ini sementara itu di tempat lain Liao yang mengetahui kemp latihan ini akan mengirim murid-muridnya ke benua Australia Selatan bermaksud turun tangan dalam hal ini demi membalaskan dendamnya terhadap Lao Feng namun dengan kekuatannya saat ini tak peduli berapa banyak bahaya yang akan menunggunya di masa depan kini dirinya telah memiliki kekuatan untuk bangkit dan melawan selamat menikmati